gimana rasanya ini es dobat salah si bu Haji Sipon Halo Assalamualaikum Arumatullahi Wabarakatuh saya Pidin kita baru pulang latihan latihan tadi lumayan berat buat mempercayakan kita di Liga 2 nah setelah ini kita mau keluar explore Kota Solo nyari jajanan khas Kota Solo mari kita jalan go oke kita sekarang memberangkat bersama sopir andalan kita bagus bagus kita mau kemana sekarang ini kalau mau cari yang seger-seger kita ke pasar kecil jaman mantap ya jamin mantap ya oke siap sudah gak sakit lagi alhamdulillah sudah sehat sekarang kemarin sakit apa di ya biasa lah si capean mungkin di esing ya atau karena sama pacar atau aduh pacar saya belum punya pacar biasa karena capean mungkin masalahan halo halo untuk teman-teman supporter jangan lupa untuk menjaga kesehatannya apalagi sekarang cuaca lagi tidak bersahabat kalau udah sakit tidak enak saya pun kemarin sudah merasakannya sakit agar dijaga terus kesehatannya agar bisa mendukung kita versi solong oke kita udah sampai di pasar gede langsung aja kita ke es lewat ya saya sekarang udah di depan masuk ke pasar gede mari kita ke dalam kita lihat lihat nah ini di depan udah dijajahkan buat peralatan dapur khas kotak solong di samping sini ada jajanan jajanan banyak jajanan jajanan juga saya sudah sampai di es lewat mari kita pesen bu satu dong bu iya jajanan oke ini es lewat mari kita coba tanya-tanya besok bu ini bisa enak gini rasanya apa aja sih bu isinya ini terbuat dari apa aja isinya isinya gula direbus pakai pandan dikasih prambos apa panili berapa lama sih bu proses pembuatannya kalau bulanya itu paling tidak ya satu jam ini berapa lama sih bu ini menjajaki es lewat ini dari 2006 2006 ya udah lama juga ya ini sehari bisa menghasilkan sekitar berapa bu ya tidak tentu juga terkadang habis 200 porsi terkadang ya 100 porsi terkadang cuma 50 porsi kalau kemarin itu ya 50 porsi tidak ada mau tanya lagi ini kebanyakan yang beli dari mana ya bu dari warntat itu dari Jakarta dari itu sama mbak dari sini berarti udah terkenal ya kemana dari Surabaya wih jauh-jauh itu makan di sini satu orang habis itu lama kok wih memang ya satu porsinya itu berapa bu satu porsinya cuma 7000 aja kurang meriah enak higienis ya 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 tanpa pengawet ya tanpa sari manis tanpa uang buatan ya asli asli mau tanya gimana rasanya ini es dobat tanah si raja sipon enak udah sering kesini lupain dari mana dari jauh-jauh juga sengaja dari ke sini apa juga ya kita udah selesai puliner mencuci es dapetnya di pasar gede solo buat teman-teman yang ada rekomendasi buat puliner selanjutnya dan tempat-tempat yang lainnya silahkan bisa komen di bawah ini dan jangan lupa share like dan subscribe